Bismillahirrahmanirrahim Kedua ini, V akan men-share cara membuat hantaran yang berisi mukenah dan sajadah. Ini merupakan hantaran pertama, keranjang hantaran pertama yang kreasi V buat dari empat keranjang pesanan customer. Pertama, mukenah dibuat menjadi bentuk bunga karena isinya hanya mukenah dan sajadah. Di sini kreasi V membuat bunga dengan pola agak besar. Kita membuat pola kelopak 5 buah untuk 1 kuntum bunga. Usahakan 1 kuntum bunga ada bordilanya. Untuk mukenah ini karena bordilanya banyak, jadi kita bisa mengatur 1 kuntum bunga ada bordilanya. Sudah terbentuk 5 kelopak bunga. Kemudian pada karet pinggang mukenah kita gulung. Selanjutnya rangkai kelopak bunga mengelilingi gulungan karet mukenah. Sudah terangkai bunga yang cantik, kemudian ikat dengan tali. Kita akan membuat bunga ini sebanyak 2 buah dari mukenah bagian bawah. Selanjutnya, sajadah kita akan membentuk menjadi kipas. Di sini lipat memanjang menjadi 3. Kalau keranjang seperti ini kita bebas membuat kipas setinggi apapun asal bisa berdiri tegak. Berbeda apabila kita membuat hantaran pada tutup mika. Kita harus menyesuaikan dengan tinggi tutup mika. Ikat dengan tali atau pita. Bentuk kipas sajadah ini bisa dijadikan sebagai background hantaran. Dan membuat hantaran kita tampak berdiri tegak. Kita tata mukenah yang sudah dibentuk menjadi bunga dan sajadah yang sudah menjadi pita. Kemudian untuk mukenah bagian bawah atasnya, rendahnya saya bentuk menjadi seperti kipas. Jadi rendahnya yang bagus kelihatan bentuknya. Kemudian diikat dengan tali. Kemudian diikat dengan tali. Kalau ada tutorial yang kurang dimengerti, bisa menulis pada kolom komentar. Kemudian kita tata sisa kainnya di bawah rendah untuk menjaga bentuk rendah. Kemudian kita isi pada bagian keranjang yang kosong. Selanjutnya pasang tas B dan beri pita. Untuk bentuk pita ini sudah pernah saya share pada tutorial sebelumnya. Kemudian tambahkan bunga pada bagian yang kosong. Hantaran siap untuk dibungkus dengan plastik urep. Sampai jumpa pada tutorial hantaran keranjang kedua. Subscribe kreasi V agar tidak ketinggalan pada tutorial berikutnya. Ini hantaran keranjang ketiga. Dan ini hantaran keranjang keempat yang akan viser pada tutorial berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.